Kan kafet naikin rate lagi. Kalau kita lihat dot plot sih harusnya naikin lagi ya Pak ya. Sekitar 25 basis point jadi 55 sampai 5,75. BI rate naik lagi ada kemungkinan Pak. Saya kalau lihat konsensus sekarang itu ada ruang kenaikan sampai 6,25 persen ya. Jadi ada ruang kenaikan sih kalau kita lihat konsensus ekonomi sekarang ya Pak ya. Semuanya bisa naik sampai 6,25 persen ya. Jadi itu karena sebenarnya arah kalau kenapa pemerintah tuh bisa naikin suku bunga gitu ya. Karena pertama adalah mereka concern dari sisi nilai tukarnya ini tadi sih. Nilai tukar ini yang kayak udah sampai 16 ribu tuh bikin pusing sih. BI juga pasti pusing. Karena walaupun sebenarnya bisnisnya bukan bisnisnya maksudnya kebijakan Bank Indonesia ini kan adalah inflation frame targeting. Cuma secara nggak langsung rupiah ini kalau melemah akan berdampak terhadap imported inflation. Nah itu yang sebenarnya mereka agak hati-hati sih. Apalagi dengan adanya kenaikan harga minyak dan lain-lain. Jadi BI REIT masih bisa naik lagi sih ya Pak Nohan Doko ya. Cuma kalau kita lihat konsensus ekonomi tahun depan itu BI sama Amerika akan sama-sama pangkas dua kali. Jadi tahun depan itu kalau kita 6,25 kita ujungnya akan jadi 5,75. US itu akan jadi sekitar 5 sampai 5,25 persen. Jadi itu ya Pak ya.